Halo Sobat Dr. Vito, saya Dr. Sofia Hake, spesialis kedotoran olahraga dari Royal Sports Performance Center. Hari ini kita akan membahas tentang olahraga yang aman dilakukan untuk kalian yang usianya di atas 40 tahun. Kenapa sih harus kita bahas nih olahraga untuk usia di atas 40 tahun? Terutama karena biasanya sudah mulai ada keluhan di lutut. Entah itu rasa tidak nyaman, atau bahkan bunyi-bunyi, atau sampai terasa nyeri. Nah, bukan berarti rasa nyeri ini bisa menghambat kalian atau melarang kalian untuk berolahraga. Nah, kita bahas yuk olahraga seperti apa untuk kalian yang berusia di atas 40 tahun. Bersama dengan saya ada Dr. Levina Azarin, spesialis kedotoran olahraga, yang akan membantu saya memperagakan olahraga yang dapat dilakukan. Nah, untuk kalian yang berusia di atas 40 tahun, bentuk olahraga kardio atau aerobik yang aman untuk lutut adalah sepeda statis. Kalau tidak ada sepeda statis, bisa jalan kaki di atas treadmill, tapi jangan lari, karena lari sifatnya ada impact terhadap lutut. Nah, ini yang berusaha kita hindari. Atau bisa juga cross trainer atau elliptical namanya. Nah, kalau di atas sepeda statis, pastikan jangan lupa di adjust atau disesuaikan dulu kursi duduk atau bangku duduk sehingga sesuai dengan tinggi badan dan posisi badan. Nah, jangan lupa kalau misalkan belum terbiasa melakukan sepeda olahraga di atas sepeda statis, maka perhatikan pace-nya atau kecepatannya. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu berat levelnya, karena di pedal ini ada beban. Nah, jadi kalau misalkan kita di level 1, maka mulai terbiasa dulu dengan gerakan dan kemudian sudut lutut yang baik dan benar, tidak masuk ke dalam, tidak pergi ke luar, tapi lurus ke depan. Nah, dan kemudian coba pertahankan supaya tidak berhenti siklus lututnya. Lakukan latihan kardio atau aerobik ini selama kurang lebih 15-30 menit. Ya, berikutnya sudah melakukan latihan olahraga kardio atau aerobik, kita lakukan latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot untuk upper body, lower body, dan juga core atau batang tubuh. Nah, sekarang kita lihat untuk yang upper body dulu. Nah, untuk upper body bisa melakukan latihan kekuatan otot untuk deltoid, gerakannya adalah lateral raise. Ya, pastikan ketika melakukan gerakan ini, tidak mengunci sikunya. Dan juga, jadi dalam kondisi soft lah ya, kita bilangnya jadi jangan dilurusin banget ya, jangan maksimal banget, tapi juga jangan terlalu ditekuk. Nah, jadi santai aja dan pastikan diangkat sampai 90 derajat sudut yang terbentuk dari lengan dengan badan. Nah, gerakan ini bisa dilakukan 2-3 set, 1 setnya isinya 10-15 repetisi. Oke, gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah latihan untuk bicep. Nah, untuk bicep atau lengan atas bagian depan ini bisa melakukan bicep curl. Nah, posisinya adalah posisi tangan atau telapak tangan menghadap ke atas. Buat kalian yang bisa memakai beban, boleh ya, bisa 2 kilo atau bahkan 5 kilo. Tapi kalau yang belum terbiasa, tanpa beban juga tidak apa-apa loh. Yang penting teman-teman bisa melakukan ini dengan bicep yang baik. Jadi jangan lupa diluruskan, sama jangan terlalu lurus sekali, soft aja, jangan juga terlalu ditekuk. Kemudian ditekuk sampai di atas merasa, jangan juga terlalu nempel ya. Tapi paling tidak sampai otot bicepnya berkontraksi. Sama dilakukan 2 sampai 3 set, masing-masing isinya 10 sampai 15 repetisi. Gerakan berikutnya adalah otot yang berlawanan dengan bicep. Nah, kalau sudah bicep kita latih, kita latih trisep sekarang. Gerakan trisep ini mulainya justru dari posisi trisepnya diangkat. Ya, jadi tangannya diangkat atau lengannya diangkat seperti ini. Kemudian bebannya dipegang oleh kedua tangan. Kemudian tekuk lengannya ke belakang. Nah, pastikan bahwa sudut yang terbentuk tidak terlalu lurus ketika meluruskan. Dan tidak terlalu dalam ketika menekuknya. Yang penting otot trisepnya ini dipakai. Dan ketika diluruskan, kita lihat tidak terlalu lurus. Jadi jangan seperti ini, nanti malah bikin tertegang atau tertariklah otot trisepnya. Sama, lakukan 2 sampai 3 set, masing-masing isinya 10 sampai 15. Oke. Gerakan berikutnya adalah untuk melatih otot-otot punggung nih. Terutama otot-otot punggung atas. Nah, dimulai dengan memposisikan tangan dengan pusar rupa seperti huruf T. Nah, kemudian baru habis itu diangkat. Yes. Nah, ini pastikan bahwa yang kita latih adalah otot punggung atas. Sehingga ketika melakukan gerakan ini, yang berkontraksi adalah otot punggung atasnya, bukan lengannya. Dan jangan diayun. Silahkan dok. Ya, jadi gerakan lengan dari depan ke samping dengan mengkontraksikan punggung. Ya, jangan terlalu cepat. Sama, lakukan gerakan ini 2 sampai 3 set, masing-masing 10 sampai 15. Gerakan berikutnya adalah latihan kekuatan otot untuk lower body atau tubuh bagian bawah. Nah, yang kita latih di sini ada beberapa gerakan. Yang pertama adalah wall sit atau duduk dengan bersender ke dinding. Nah, Dr. Levina akan berperagakan bahwa yang harus dilakukan adalah pastikan sudutnya ada di sudut 90 derajat. Jadi, antara kaki bawah dan paha gitu ya. Jadi, betis dan paha sudutnya 90 derajat. Nah, tahan sebanyak ya 15 sampai 20 detik. Kemudian berdiri lagi. Istirahat sebentar sekitar 10 sampai 15 detik. Kemudian lakukan lagi. Nah, gerakan ini baik untuk melatih otot-otot paha, terutama otot-otot kuadrisep. Gerakan berikutnya untuk lower body adalah gerakan bridging. Nah, yang dilakukan adalah posisikan matras di posisi yang nyaman, lantai yang rata. Dan kemudian tepuk kaki atau kedua kaki senyamannya. Jangan dirapatkan dan kemudian lakukan gerakan bridging tersebut. Ya, nah berikut ini adalah gerakan yang kita sebut dengan gerakan bridging. Ini dapat dilakukan dengan mempertahankan posisi ini selama 10 sampai 15 detik atau dilakukan dengan set dan repetisi juga bisa. Turunkan pelan-pelan, jangan dibanting pinggulnya. Nah, kemudian angkat lagi. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 2 sampai 3 set, 10 sampai 15 repetisi. Gerakan ini bagus untuk melatih otot pantat dan juga atau kita sebut gluteus dan juga otot batang tubuh atau kor. Gerakan berikut ini juga masih melatih otot tubuh bagian bawah. Yang ini adalah khusus untuk paha bagian luar atau lateral. Nah, posisikan tubuh Anda di atas matras. Sama, jangan lupa pastikan dalam satu garis lurus dan kemudian angkat kakinya. Nah, perlahan-lahan pastikan tidak mengayun terlalu cepat dan pastikan bahwa gerakan ini dilakukan secara spesifik oleh otot paha bagian luar. Turunkan pelan-pelan pahanya, jangan dibanting, jangan diayun. Angkat kembali, pastikan dalam melakukan gerakan ini tubuh dalam posisi yang lurus dan kaki juga dalam posisi yang lurus. Bisa dilakukan sebanyak 2-3 set masing-masing set berisi 10-15 repetisi atau gerakan. Jangan lupa gerakan lateral ini tidak dilakukan hanya oleh satu sisi loh, nanti tidak seimbang. Jadi, sesudah melakukan sisi kanan, jangan lupa untuk melakukan gerakan yang sama dengan jumlah set dan repetisi yang sama di sisi sebaliknya. Gerakan berikutnya adalah gerakan untuk melatih otot-otot core atau latihan otot batang tubuh. Nah, seharusnya ada beberapa gerakan yang memang kita bisa menggabungkan dengan sit-up. Untuk teman-teman yang di atas usia 40 tahun, kita berusaha menghindari gerakan-gerakan yang dapat merangsang nyeri punggung bawah. Sehingga yang dapat menggantikan gerakan sit-up ini adalah single leg raise. Nah, single leg raise ini sama seperti namanya, dilakukan dengan posisi telentang di atas matras dan kemudian mengangkat satu kaki ke atas. Nah, pastikan ketika mengangkat satu kaki tidak usah terlalu tinggi. Ini tidak bertujuan untuk melatih fleksibilitas ya Sobat Dr. Vito, tapi untuk melatih kekuatan otot paha dan juga otot perut bagian bawah. Jadi, diangkat pelan-pelan, diturunkan juga secara pelan-pelan, tidak usah terlalu tinggi semampunya sampai terasa bahwa memang otot perutnya berkontraksi. Setelah melakukan di sisi kanan, jangan lupa untuk melakukannya juga di sisi kiri. Nah, ini dapat dilakukan sebanyak 2 sampai 3 set, masing-masing 10 sampai 15 gerakan. Gerakan berikutnya untuk melatih otot bagian kor atau otot batang tubuh adalah plank. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara menahan atau menopang badan kita dengan menekuk lengan atas sebesar 90 derajat. Pastikan pandangan mata tidak terlalu mendongak ke atas dan juga tidak terlalu menunduk ke bawah. Jadi, pastikan lehernya dalam posisi yang nyaman, pertahankan tulang belakangnya dalam posisi yang lurus. Jangan menunggingkan pantat, jangan juga terlalu ke bawah. Nah, jadi pastikan dalam posisi lurus 180 derajat dengan tatapan pandangan mata kurang lebih 30 cm ke depan tangan lah. Supaya tidak tertahan dalam posisi tertentu. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 15 sampai 20 detik atau kalau sudah kuat bahkan bisa 30 detik loh. Nah, jangan lupa ya dilakukan sambil mempertahankan nafas. Nah, gerakan-gerakan tadi sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali seminggu sehingga mendapatkan olahraga kardio sebanyak kurang lebih 150 menit dalam seminggu dengan intensitas yang sedang. Dan latihan kekuatan otot di 2 kali seminggu di hari yang tidak berturutan. Dilakukan sebanyak 2 sampai 3 set, 10 sampai 15 repetisi. Jangan lupa, jangan cuma satu sisi, tapi juga sisi yang berikutnya. Dan pastikan kita melakukan pemanasan dan juga pendinginan setelah latihan. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel youtube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalaman.